selamat menikmati semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijawabkan dari segala merah bahaya melapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbala alamin oke guys disini ada sebuah rikasan daripada kawan sekalian di instagram yaitu iklan raya selkom ya 2022 syukur satu sawal so jom kita tengok videonya guys tapi seperti biasa jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya untuk selkom aksiata dan juga channel saya terima kasih langsung saja kita upload videonya let's go dah lah tu danish kita dah nak sampai lah ni yelah yelah eh kenapa ada full reception lagi lah wish banyaknya rumah mesti dapat banyak duit raya lepas ni bolehlah beli drone yang danish nak tu aa macam tu lah pilot ayah ok ok dimana kompon kita dapat banyak duit raya terus tu kita pergi sini takde takde yang tu macam senyap je ah konsentrat tu rumah mana biru ni mesti dapat banyak duit raya jalan ni jalan ni jalan yang paling senang di chop card kita pergi rumah mak lehah lepas tu jangan lupa magang kuih bangkit dia tau puji banyak-banyak rumah tok nan pula tertanya pasal dia jadi polis dulu kot kot kita dapat duit lebih setuju setuju orang kita kan dah plan pakai google map semalam tiku Aisyah aja danish dia kan kat lung kampung nih tapi tapi apa dia nak try nah 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 ketika menonton video ini guys ketika menonton video ini saya langsung ingat masa kanak-kanak saya di awal main kembang api peta-petasan juga istilahnya kembang api lah mungkin seperti itu dan ya itu saya juga mengalami hal demikian dan setelah istilahnya lebaran pasti kita kumpul sama teman-teman kita dan seperti inilah pakai sepeda gitu Assalamualaikum terima kasih makan makan-makan 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 raya pertama dah ada laksa Johor nak masuk tak? nak duit raya? nak! nak! lagi sikit je lagi duit nak cukup beli drone bila denis bila denis dah pandai race dengan drone tu denis boleh jadi pilot jet yang paling muda kat Malaysia betul! 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 terima kasih terima kasih bye! Sampai Raya! Eh Aisyah berjumpa Korang Aisyah balik dulu eh bye! bye! Aku penat. Jom balik. Jom. Alah, banyak lagi rumah. Kita tak pergi. Baliklah dulu. Tapi nanti dana tak cukup kupas duit. Kita bukan macam Aisyah. Tak apa. Nanti kita sambung. Selamat hari raya. Kita semua gembira. Menyambut air. Abah? Kita makan, jom. Sedap ya, Abah? Sedap tak? Aisyah ada sikit. Ini duit raya. Ini duit Aisyah. Tak apa, Abah. Abah ambil saja duit ini. Abah simpan dia lalu. Okey? Okey tak? Eh, sayang? Kenapa ini? Okey tak? Okey. Korang nak ais krim tak? Aisyah! 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 Aisyah buatan dia, Abah! Jom pergi ke dalam rumah tu. Abah, Aisyah pergi dulu, boleh? Assalamualaikum. Selamat hari raya, Pakcik. Waalaikumsalam. Masuklah. Saya Danish, anak Rashid. Cucu Cikgu Johar. Nak suruh bagi kuih. Letak ke sana. Okey, Pakcik. Saya pergi dulu. Nak pergi dah? Terima kasih, ya. Sama-sama. Waalaikumsalam, Kak Semua. InsyaAllah. Cepat, Denish. Okey, okey. Ini, siapa boleh datang? Sepat. Sikit lagi, sikit lagi. Eh. Aisyah, ada satu lagi rumah. Kita tak pergi, tau. Wow. Menyentuh banget sih, guys. Coba kita baca di sini. Allah. InsyaAllah. Cepat, Denish. Okey, okey. Ini, siapa boleh? Mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri. Sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat yang amat yang... Sikit lagi, sikit lagi. Aisyah, ada satu lagi. Dan memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka... Mereka lah orang-orang yang berjaya. Aduh. Bikin nangis, guys. Pagi rumah, kita tak pergi, tau. Setulus kayak kelasan, saya penuh kesyukuran. Selamat hadiraya, Aidil Fitri. Oke, guys. Sudah selesai videonya. Aduh. Kenapa sih kalian kirimnya itu yang membuat saya nangis, loh? Asli, guys. Nangis. Allah. Memang iklan raya di Malaysia ini banyak banget, guys. Bener, banyak banget. Dan bagus-bagus, gitu. Dan mereka tuh buatnya gak sembarangan. Mereka buat tuh kayak udah... Pesan yang disampaikan apa, gitu kan. Istilahnya kita saling menolong. Dan intinya disini, kalau menurut saya, loh ya. Kalau menurut saya, apabila kita istilahnya menginginkan sesuatu, belum tentu yang kita inginkan itu baik untuk kita sebenarnya. Dan ketika kita melihat orang lain, maka ada yang lebih memerlukan daripada kita. Dan apabila kita melihat itu, maka segeralah kita membantu mereka. Segeralah kita istilahnya memberikan, ya, apa yang kita inginkan itu belum tentu bahaya untuk kita lah. Seperti itu. Jadi mau beli ini, mau beli itu. Tapi masih ada orang yang lebih memerlukan daripada kita. Maka, kena tolong. Orang yang istilahnya memerlukan sesuatu yang memang untuk mereka hidup. Seperti itu. So, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jadi mellow saya, guys. Allah. So, mungkin itu saja video kali ini, guys. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe dengan saya. Intinya adalah kita harus saling berbagi, ya. Saling, ya, menghargai dan saling menghormati. Jangan sampai kita bakhil, ya. Sebagaimana istilahnya pada zaman Rasulullah SAW, Orang-orang di Madinah ini, meskipun mereka istilahnya juga membutuhkan ataupun memerlukan. Mereka tetap memberikan kepada orang-orang yang hijrah daripada Mekah. Ya, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Karena Allahu Akbar. Mereka tidak ingin dikatakan bakhil ataupun pelit. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bakhil. Karena orang-orang yang bakhil ini Allah SWT tidak suka. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!